Pak Amin mempunyai 20 ekor ayam, 16 ekor itik, dan 12 ekor angsa. Pak Amin akan memasukkan ternak ini ke dalam beberapa kandang dengan jumlah masing-masing ternak adalah sama untuk tiap kandangnya. Berapa kandang yang harus dibuat Pak Amin? Jadi inti dari soal ini adalah kita mencari FPB dari 20, kemudian 16, kemudian 12. Kita bisa menggunakan pohon faktor untuk mencari FPB-nya, jadi 20 ini dibagi 2, 2, dan 10, 10 dibagi 2, 2, dan 5, jadi faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Kemudian 16, 16 ini dibagi 2, 2, dan 8, 8 bagi 2, 2, dan 4, 4 bagi 2, 2, dan 2, maka faktorisasinya adalah 2 pangkat 4. Kemudian yang 12, 12 bagi 2, 2, dan 6, 6 bagi 2, 2, dan 3, maka faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Nah untuk mencari FPB-nya, kita perhatikan angka yang sama dan yang paling kecil, jadi angka yang sama adalah 2, ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 4, nah yang paling kecil nilainya adalah 2 pangkat 2, jadi FPB-nya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4, jadi 4 ini adalah jumlah kandang yang dibutuhkan Pak Amin untuk memasukkan ternaknya dengan jumlah yang sama.